Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Inspektor Geekamp Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara install Geekamp untuk Samsung M12 Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geekamp Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam deskripsi video Karena nanti link Geekampnya akan saya sediakan di dalam deskripsi video Oke langsung aja kita klik link Geekampnya terlebih dahulu, maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome Nah jika sudah berada di dalam Google Chrome-nya, maka langsung aja kita klik Geekamp Go Samim versi 5 Kemudian kita download, kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel ini ya teman-teman Kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Geekamp yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Geekamp-nya selesai Oke jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Geekamp-nya Maka tampilan awal dari Geekamp-nya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan sampai selesai Oke ini dia Geekamp yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Nah Geekamp ini merupakan Geekamp 32-bit Di mana Geekamp 32-bit itu tidak menggunakan konfig sama sekali Namun di Geekamp 32-bit ini juga sudah tersedia beberapa fitur seperti fitur ultrawide dan juga fitur makro Dan di atas ini juga sudah tersedia fitur mode malam ya teman-teman Kalian bisa aktifin saja jika ingin kalian gunakan di malam hari Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Geekamp dan tutorial lainnya dari channel Inspector Geekamp Terima kasih telah menonton